Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Dapur Manisku Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips menggunakan kelakat Nah, buat teman-teman yang baru dengar kata kelakat, begini penampakannya ya Jadi kelakat itu sama seperti kukusan biasa, ada yang bulat, ada juga yang petak Nah, punya saya disini yang petak dan ukurannya itu 45 cm teman-teman Jadi kalau mengukus kue, brownies atau dengan loyang besar itu sangat memudahkan sekali menggunakan kelakat ini Karena kelakat ini adalah kukusan juga, jadi kelakat ini juga memiliki saringan sama seperti kukusan ya teman-teman Lalu di bawah saringannya tempat untuk kita menaruh airnya Ini tutupnya berbentuk segitiga, jadi uap airnya tidak langsung menetes ke adonan Dan kita tidak pernah menggunakan kain sebagai alasnya Oke teman-teman, karena kelakat yang saya miliki itu termasuk ukuran besar Ukuran 45 cm Sementara tungku yang saya gunakan adalah tungku kompor biasa Jadi saya menggunakan pecahan keramik seperti ini, tiga tumpuk ya Untuk membantu supaya kelakatnya tidak goyang-goyang Nah kalau teman-teman punya behel kompor, itu sangat membantu sekali ya teman-teman Kelakat dengan ukuran besar kayak gini, setelah dialasi dengan keramik tadi Dia akan lebih aman, tidak akan goyang-goyang Dan tidak takut jatuh ya teman-teman Teman-teman, sebelum kita mengukus kue atau brownies Kita harus memanaskan kukusannya terlebih dahulu Nah takaran air yang saya gunakan untuk kukusan atau kelakat besar seperti ini Saya menggunakan 4 gayung air Kalau diukur menggunakan jari, hanya kurang lebih 1,5 ruas jari telunjuk Setelah kita isi airnya, kita letakkan kembali saringan kukusannya Dan kemudian kita tutup kelakatnya Dan pastikan ketika kita menutup kelakatnya itu dalam keadaan yang rapat ya teman-teman Lalu kita panaskan kukusan atau kelakatnya dengan api paling besar Kita gunakan api paling besar ya teman-teman Sebelum kita memasukkan adonan kue atau brownies ke dalam kelakat ini Atau ke dalam kukusan ini, kita harus memastikan kalau air kukusan sudah benar-benar mendidih Nah ini teman-teman boleh lihat kalau airnya sudah benar-benar mendidih ya teman-teman Dan uapnya itu sudah banyak Lalu kita masukkan adonan kue yang akan kita kukus Kemudian kita tutup rapat Supaya tidak ada tetesan uap yang jatuh ke adonannya Setelah kita masukkan adonan kue ke dalam kukusan Kita kecilkan apinya Tapi jangan terlalu kecil ya teman-teman Ukuran sedang saja Sekarang kita akan cek apakah brownies kukus kita berhasil Nah untuk mengukus brownies sendiri kita butuh waktu kurang lebih 20 menit Nah teman-teman ini bisa lihat ya browniesnya mengembang dengan baik dan mengembang dengan sempurna Dan kita akan lihat apakah brownies yang kita kukus matang atau tidak ya teman-teman Kita mengeceknya dengan tes tusuk Nah setelah kita tes ternyata tidak ada lagi adonan yang lengket Artinya browniesnya matang ya teman-teman Karena di awal saya menggunakan kelakat Sebelum tahu tekniknya Ketika saya melukus brownies Browniesnya menjadi basah Tidak matang dan butuh waktu berjam-jam untuk melukusnya Tapi setelah saya tahu tekniknya sekarang Hanya butuh waktu kurang lebih 20 menit Browniesnya bisa mengembang dengan sempurna Dan browniesnya tidak basah lagi Jadi browniesnya jadi lebih mantul teman-teman Nah itu dia tips menggunakan kelakat dari saya Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Jadi kelakat yang sudah lama nganggur di rumah Sudah bisa digunakan lagi Oke thank you for watching Don't forget to subscribe Like and comment See you Bye 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 Terima kasih.